Halo bro, kembali lagi di channel youtube nya Plana Jeep Naik Fusstep udah elektrik nih Nah sekarang kita mau mereview Sebuah Jeep Wrangler JK Tipe Rubicon tahun 2015 Yang warnanya Saya sih belum tau persis nama warnanya apa Yang pasti ini warnanya bronze lah Agak kemas-masan gitu Ini habis kita lift kit 3 inci Banyak menggunakan BFG ukuran 37 Makanya kalian harus nonton video ini Sampai habis Oke bro Di hari ini, di sore hari ini tepatnya Cerah banget sore hari ini Jadi membuat mood jadi lebih enak Jadi mereview mobil juga jadi lebih Aduh, lebih oke lah Ini sebelumnya Jeep JK Rubicon ini udah pernah kita review Waktu itu Sudah mengganti bagian lampu-lampu Pusstepnya udah Pusstepnya itu udah dari awal Nanti akan kita masukin di kolom deskripsi Sama di link di atas Udah pernah kita review Jadi Pusstep elektrik itu pertama kali diganti Sama ada penambahan lampu Nah sekarang lumayan besar penambahannya Waktu itu dikerjakan Kalau gak salah ya Di tahun 2017 Di video-video awalnya channel YouTube Planet Jeep Kalian bisa lihat nanti Kita akan cantumin Di atas nanti link videonya Nah sekarang mobil ini Sekarang sudah di lift 3 inci Mungkin gak tau ya Mungkin baru Orangnya tetap sama Gak berpindah tangan ini mobil Tetap dengan orang yang sama Jadi ini mobil Mungkin baru sadar kali orangnya Jeep itu harus tinggi gitu Bannya harus gede Tinggi Baru keliatan gagah Sekalian sih memang Bannya udah lumayan Abis Lumayan botak Jadi sekalian ganti ban Langsung digedein Ditinggiin Hasilnya jadinya begini Gitu Ini kita mulai review ya Kita awali dari bempernya Bempernya juga baru ganti nih Bempernya pake bemper Model Mopar Offroad Yang biasa dipake di JK Dan GL Untuk bagian depannya ya Terus sudah dipasangkan juga Ini Wins Warren Yang VR Evo 8 Yang sling Yang talinya yang baja Tuh Udah pake dudukan plat tumor juga Dari Scorpion Sedikit mengulangi dari Review sebelumnya Review mobil yang sebelumnya Ini Lampunya sudah menggunakan Original J-W speaker Yang J2 Yang sudah ada DRL nya Yang warna black Dan sudah menggunakan Wiremask grill Ada kunci kamesin juga Dari Mopar Tuh Sendnya ini bagian depan sudah LED Tapi bagian samping Masih pakai Menggunakan Send yang standar Pok lampnya Sudah menggunakan Original dari J-W speaker Yang J2 juga tuh Jadi tulisan J-W speaker nya Sudah merah Ini lengkap ya Sampai bagian bawah ya Jadi bagian cover deck Bawah Atau ski flat nya juga Sudah input Dalam pembelian Bumper depannya Nih Kap mesin juga Sudah pakai kap mesin Anniversary Tuh Sudah dicat Warna body Sini sudah kita tambahkan Stiker Rubicon Dan di bagian samping Di pilar A ini Ini ada lampu Rigit industri yang Cahayanya biru Dan dijadikan strobo Ini lampunya Lampunya cahayanya biru Dan strobo Full step Full step nya Menggunakan full step Elektrik dari Amp Research Tahu dong bedanya Amp Research sama T-Max Ini yang Amp Research Keren kan Sekarang kita lanjut Kemana Ke bagian Suspensi Oke Sekarang kita Review di bagian Suspensi nya Kayak biasa Sebelum review Suspensi Saya mau kasih tau dulu Velg sama bannya Velg nya ini Menggunakan velg ATX Yang bronze Ini bukan Bedlock ya Ini variasi Ini yang bronze Bannya menggunakan BFG 37 12.5 Ring 17 Yang all trend Karena Tadinya pake yang Matren Mungkin udah pemakaian 5 tahun Orangnya Bosen kali ya Sama yang matren Terus kan Kalau matren kan Pemakaian di aspal Di harian Kalau misalnya Udah mulai Kada luar sabannya Itu mulai Keras Dan agak sedikit Berisik lah Di jalanan Jadi Diganti lah Konsepnya Sekarang pake yang All trend 37 loh Ini ukurannya Keren banget Nih Seperti yang saya Tadi udah kasih tau Di awal video Jadi Mobil ini Di lift 3 inci Menggunakan lift kit nya Teraflake Teraflake ya 3 inci Sock nya Menggunakan Sock dari Fock yang Reservoir Adjustable Jadi ada adjusternya Untuk menyetel Kompresinya Jadi kalian bisa Setel kompresi Dari sock nya itu Mau Yang keras Atau yang empuk Gampang kok Tinggal puter aja Nah di dalam Pair nya Ada bump stop Bawaan dari paketan lift kit nya Link sway bar bagian depan Sudah diganti Menyesuaikan dengan Tinggi mobil yang sudah Dilift 3 inci Bagian track bar depan Kita gunakan Dari merek JKS Yang sudah Adjustable Dan Happy Duty Steering stabilizer Itu Menggunakan Steering stabilizer Dari 4 way Touch dog Sisanya yang lain Masih menggunakan Pad yang standar Jadi mobil ini Memang disiapkan Pengen penampilan Belum disiapkan Untuk offroad Jadi ini mobil Bisa menjadi Salah satu referensi Buat kalian Yang mau modifikasi Jeep JK Atau JL kalian Yang pengen Kelihatan lebih gahar Lebih bongsor Lebih keliatan Lebih gede Lebih tinggi Nah ini bisa Pilihnya Antara 2,5 atau 3 inci 3 inci hasilnya Seperti ini Kalian bisa pakai Ban 3,7 Kalau lift kitnya 3 inci Tingginya Nanti akan kita Kasih lihat Dari bagian samping Footage Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian belakang Oke di bagian belakang Kita mulai dari Bagian exteriornya dulu ya Ini mengulang juga sih Sebenarnya Waktu itu di review Mobil ini yang pertama Udah saya sebutkan Gak apa-apa Kita mengingatkan Lagi mengulang Fuel Door Sudah menggunakan Dari Mopar Original Ini bagian T-like Atau stop lampnya Sudah mengulangkan Original Joy Speaker Ini ya Kalian kalau mau upgrade Lampu Original Joy Speaker Mulai dari Headlight Headlamp Mulai dari Turn signal Vogue light Atau fog lamp Sampai ke bagian Lampu belakang Semuanya ready stock Di depan Najib Tinggal hubungi aja Marketingnya Di depan Najib Ready stock semua Kalau mau full Joy Speaker Mulai dari Lampu depan Yang tadi saya sebutin Sampai ke Lampu belakang Ditambahkan pengaman Dari Original Mopar Dan disini ada Dudukan plat nomor Belakang juga Ini bumper belakangnya Pakai anniversary style Model anniversary Kita geser lagi Ke bagian sini Karena sudah menggunakan Ban serap seragam Dengan Yang 4 Pakai ban ukuran 37 Dan peletnya juga seragam Otomatis Ter carrier juga diganti Ter carriernya Menggunakan Ter carrier dari T-Max Yang ban nya sudah baja Sudah baja Sudah kuat Dan ini bisa di adjust Sampai ke Ukuran ban 40 Ini pakai ban 37 Masih sanggup Sampai ke ban 40 Juga masih oke Keren banget kan Kita lihat sekarang Di bagian suspensi belakangnya Suspensi bagian belakang Socks sama Seperti bagian depan Pakai fog Teragam Ada tambahan Bracket track bar belakang Disini dari Paketan lift kit Teraflake Ini bracket track bar belakang Track bar nya Tapi masih menggunakan standar Selang rem Mulai dari depan Sampai ke belakang Itu sudah Dapat dalam paketan Lift kit Teraflake 3 inci Sudah pakai yang Stand list Selang rem nya Jadi sudah dijamin Selang rem nya Sudah aman Terus sudah ditambahkan juga Bump stop Di bagian belakang Sama Namanya apa ya Link sway bar Link sway bar nya itu Di bagian belakang Sudah diganti juga Dengan yang lebih panjang Keren kan Keren kan Oke itu tadi review Sebuah Jeep Rennler JK Rubicon Tahun 2015 Yang warnanya Mungkin agak jarang ya Ditemui warna ini ya Warna bronze ini ya Ini tahun 2015 Keluarnya Tipenya asli nih Asli Rubicon Untuk bagian dalam ya Untuk bagian dalam Tidak banyak yang kita Rubah Hanya ada penambahan Grab handle Grab handle Di bagian depan Kiri kanan Sama bagian belakang Hanya itu aja Terus ada Floor mat Ada carpet Sekali lagi saya ingetin Ini bisa banget Buat kalian yang mau Modifikasi Jeep JK nya Mungkin Jeep JK nya Masih standar Atau JL nya masih standar Ini bisa banget Jadi referensi Buat kalian modifikasi Kalian bisa lihat Ini bumper nya udah ganti Pelak ban nya udah ganti Tingginya ditinggiin Sampai 3 inci Hasilnya seperti ini Kelihatan lebih gagah Ya gimana ya Mobil Jeep itu Kalau misalnya udah dibikin tinggi Udah pasti jadinya Lebih gagah Apalagi ban nya udah digedein Gitu Hasilnya seperti ini Ini disiapkan Bukan untuk offroad Masih untuk pemakaian harian Jadi makanya Penggunaan ban nya Masih menggunakan ban yang All trend Kembangannya yang halus Jadi dijamin ini Mobil juga Masih nyaman Buat dipakai harian Karena didukung Sama ban yang tadi Saya sebutkan Masih pakai yang All trend Keren banget Nggak usah khawatir Ini di kecepatan tinggi Juga masih oke Masih oke banget Masih bisa Diajak ngebut-ngebutan lah Kalau emang kalian suka ngebutan Tapi ya Tidak bisa kalian bandingkan Dengan mobil Mobil yang spot Yang ceper-ceper Yang kenceng banget Nggak bisa Tetap ini jeep loh Kalian harus ingat Tetap ini jeep ya Gitu ya Oke Cukup sekian ya Review modifikasi Jeep JK Rubicon Jangan lupa kalian follow Instagramnya Planet Jeep Planet. Jeep Instagram merchandise Planet Jeep TikToknya Planet Jeep Dan subscribe ya Channel itu Planet Jeep Gampang kok nyarinya Planet Jeep Kalau kalian suka dengan video ini Kasih like Nggak suka Dislike Oke sampai ketemu Di video-video selanjutnya Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa